Hai Sobat Timnas, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah berita terbaru dan terupdate seputar olahraga Indonesia. Media-media Asia Tenggara menyorot kemenangan dramatis Timnas Indonesia atas Singapura di semi-pinal leg kedua Piala AFF 2020. Timnas Indonesia melaju ke babak final AFF Suzuki Cup setelah laga super dramatis di mana pasukan Sin Taeyong harus berjuang sampai babak tambahan waktu melawan Singapura pada Sabtu 25 Desember 2021 malam UEB. Garuda memastikan kelolosan ke partai pemungkas dengan mencetak dua gol pada extra time untuk mencatatkan kemenangan 4-2. Merah Putih melangkah ke final dengan keunggulan agregat 5-3. Sementara, The Lions harus menyudahi pertandingan dengan 8 pemain setelah 3 personel mereka termasuk keeper Hasan Suni di kartu Merah Wasid. Fata sebut tentu menjadi salah satu pertandingan paling dramatis dalam sejarah kompetisi. Apalagi, jika mengingat Garuda hampir diampang tersingkir kalau bukan karena aksi heroik dari keeper Nadio. Arga Winata menahan final T dari Faris Lamley. Dua menit sebelum waktu normal berakhir untuk maksa extra time. Laga Roller Shuster tersebut pun mendapat perhatian dari media-media Asia Tenggara. Pertama, adalah dari media-media asal Singapura, Channel News Asia, dan The Star Time. Channel News Asia menulis bagaimana para pemain Singapura bertarung layaknya Singa. Dalam posisi tak menguntungkan dihadapan beberapa keputusan wasit yang layak dipertanyakan. Singapura menatap jurang kekalahan, tulis mereka. Namun para pemain tetap bertempur, mengamankan bola dari garis gawang, bertahan cerdas, melempar badan ke setiap tembakan. Pada akhir naskah, mereka menekankan kebanggaan terhadap tim nasi Singapura. Kendatikalah apresiasi publik di stadion terhadap tim mereka yang gugur mengatakan segalanya. Tulis mereka, Singapura mungkin tumbang, tapi pada malam natal di stadion nasional, mereka mengagumkan. Singapura mungkin tumbang, tapi pada malam natal di stadion nasional, mereka mengahum. Pujian serupa juga datang dari setelah tim. Satu lagi, media Singapura yang juga tak luput untuk mengkritik wasit. Ada biaya yang mahal dalam menerapkan VAR, terutama perihal setup kamera dan juga pelatihan, tulis mereka. Namun seiring terbiasanya dunia sepak bola ke VAR, sekarang mungkin saatnya. ASEAN bergerak seiring waktu, bisa menggenggam tangan, bisa dengan bantuan FIFA untuk edisi-edisi piala Suzuki ke depannya. Saat tergikam buaya dilanggar di kotak terlarang dan tak terlihat oleh wasit. Tetapi banyak sekali keputusan pada leg kedua yang mungkin tak dapat. Tetapi banyak sekali keputusan pada leg kedua yang mungkin tidak tepat dan merampas tim dari tempat di final. Jika ada kekalahan yang terhormat dan mendulang semangat, inilah laga tersebut. Namun media Singapura yang paling mengkritik keputusan wasit mungkin situs Mothership. Yang mengambil sudut pandang reaksi supporter sehingga terhadap wasit As-Soloman, yaitu Qasim Matar Ali Al-Hatim. Sang wasit membuat beberapa keputusan kontroversial dalam laga, bersama dengan ofisial-ofisial pertandingan lain, tulis mereka. Mothership lalu merinci apa-apa saja kejadian kontroversial dalam pertandingan tersebut. Termasuk pemberian kartu kuning pertama terhadap Safuan, Baharuddin, dan Non Pilanti setelah Amerika jatuhkan Rahmat Irianto di kotak terlarang. Situs tersebut memuat gif dari insiden-insiden kontroversial dalam laga dan juga cuitan para supporter Singapura yang kecewa. Kempimpinan wasit juga mendapat perhatian dari media Vietnam, yaitu Soha.fn. Pertandingan di Indonesia dan Singapura menghadirkan banyak emosi, tulis mereka. Namun, jika wasit lebih jeli, laga mungkin tak perlu mencapai extra time. Soha menyebut gol penyama keludukan Indonesia 3 menit sebelum bubar ketika asisten wasit tak melihat bahwa Pratama Arhan berada dalam posisi offset ketika menyamakan pertandingan menjadi 2-2. Gol keempat tim Nas yang datang berkat benuh diri dari Sawal Anwar juga menjadi sorotan karena mereka menganggap pandangan hakim garis yang terganggu sehingga tak melihat Irfan Jaya di tiang jauh. Yang berada di posisi offset dan berperan terhadap proses terjadinya gol. Sementara media asal Thailand, Siam Spot menulis bagaimana Singapura hampir menciptakan keajaiban setelah hampir menang dengan 9 pemain. Laporan pertandingan mereka dimulai dengan kata-kata, super drama dengan 3 kartu merah Indonesia membunuh mimpi Singapura lewat tusukan ke dada di babak perpanjangan waktu. Menariknya, mereka tak memberi perhatian lebih terhadap performa wasit melainkan lebih menyorot perayaan Ketua PSSI Muhammad Irihawan alias Iwan Bule dalam kemenangan ini. Mereka tahu raga berapa lagi dimanapun tidak berada, itulah beberapa berita yang bisa disajikan oleh kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton!